Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kembali bersama channel Dikimotovlog Dan di video kali ini Dikimotovlog akan mereview B-Light kecil tapi terang lagi guys Ini adalah part 2 nya Setelah kemarin kita review yang blue lens Kali ini kita akan review B-Light Kenzo lagi tapi yang Clear lens Harganya jauh lebih murah Kalau yang clear lens Ini harganya cuma Rp 313.000 Berbeda sama yang blue lens Kalau blue lens dia di Rp 333.000 Kalau ini yang clear lens Dia Rp 313.000 Tapi kalau Sinannya dia sama aja guys ya Hampir sama aja seperti yang blue lens Oke ini yang lensa clear lens Seperti ini harganya Rp 313.000 Ini B-Light kecil tak puteran Meraknya dari Kenzo Dan disini ada warna emasnya Kemudian sama seperti B-Light Kenzo Dia sudah dengan kabel dengan bracket-bracketnya juga guys Dan ada kipas kendinginnya disini Dan ini pun bisa dilepas ya guys Kalau teman-teman mau melepas Atau menggunakannya tambah bracket ini Bisa teman-teman lepas karena ada bautnya Kemudian disini ada 4 buah kabel 2 kabel positif dan 2 kabel negatif 2 kabel lampu dekat dan 2 kabel lampu jauh Atau selenitnya Disini untuk wattnya Nah kalau dari penjualnya Kita bisa lihat lagi guys ya Disini ya guys ya Nah untuk wattnya di 35 watt powernya guys ya Tapi langsung aja kita coba untuk menggunakan wattmeter Untuk melihat berapa besar watt dari B-Light Kenzo 1,5 inch ini guys Yang clear lens Oke seperti biasa kita akan tes wattnya lagi guys ya Ini untuk yang posisi low beam dulu Untuk pertama guys Ini kabel merah ya Positif ya guys ya Kalau untuk yang kabel hitam adalah kabel negatif aki Kita langsung tes aja untuk melihat powernya guys Kecil-kecil Kampir awin Oke disini kita bisa lihat Untuk powernya 33 watt Untuk watt selenitnya guys B-Light Kenzo 1,5 inch Untuk yang lensa Clear lens Disini kita lihat ya Untuk wattnya mencapai di 33 watt Posisi low beam Oke ini adalah untuk lampu jauhnya guys Selenitnya Walaupun kecil-kecil seperti ini Lampu ini memiliki selenoid ya Atau bukan lensanya Nah ini untuk high beamnya cukup gede guys Dia di angka 42 watt guys ya Wow Sama seperti bilet yang warna kuning kemarin guys ya Angkanya high beamnya juga di 40 wattan Mantap sekali guys Jadi bisa buat negim ya guys ya Langsung aja kita tes Untuk menggunakan luxmeter Untuk mengukur ketebalan cahaya lampu Bilet kecil tapi teranggi guys Oke guys langsung aja gitu ya Kita lihat untuk posisi low beam terlebih dahulu Ini cut off nya untuk cut off RHD Atau yang kanan lebih rendah Daripada yang kiri guys ya Disitu ada tebalnya Overall cahayanya mirip-mirip banget Seperti yang duluan saja Hampir sama aja gitu guys Tapi kita lihat Akan menggunakan luxmeter nya Patah lebih tinggi atau lebih rendah Disini kita bisa lihat Kita step dari bawah Di 124 lux sampai di 300an Yang menuju ke tempat tebalnya Itu makin tinggi guys Disini udah mulai tinggi Kita lihat angkanya Kita dapatkan untuk posisi low beam Sudah menyentuh angka di 2549 lux ya guys ya Cukup tinggi untuk kelas-kelas harga Lampu yang cuma 300 ribuan Dan bentuknya sangat kecil 2549 lux Oke guys ini untuk posisi high beam ya guys ya High beam nya seperti ini Jangan cukup tebal Di tengahnya ada Sangat sinar tebalnya Dan ada tanduk seperti berubah padang gitu guys ya Untuk high beam nya Ini kita tes dari bawah dulu guys Untuk melihat seberapa tebalnya Di setiap sisi lampu ini Dan sudah kita setel max Lampu tembaknya dan jaraknya Di 5 meter guys ya Kita lihat disini Untuk angkanya Kita dapatkan 2421 lux ya guys ya Ini dia untuk posisi high beam nya Sedikit turun guys ya Dibanding low beam Oke guys jadi seperti ini penampakan Lampu bilet kecil tapi terangnya Ini ukurannya cuma 3 jari guys ya Ini untuk lensanya clear lens Harganya cuma 318 ribu Cahayanya super-duper terang Kita hidupkan low beam dulu guys 1, 2, 3 on Kita tes untuk lampu bilet Kenzo 1,5 inch lensa clear lens Boom Tuh lihat guys Bersaing sama lampu mobil Padahal kita cuma menggunakan satu lampu aja Dan ini besarnya cuma 35 watt Bisa mengalahkan lampu mobil itu guys Suzuki Carry Lihat Mantap banget guys ya Ini gak ada setting-settingan Cuma menggunakan satu lampu aja Ini kecil-kecil Tapi Terang banget guys Ukurannya 3 jari nih ya 3 jari Satu lampu aja Sinarnya selebar dan setembel ini Ini Gak ada setting-settingan guys Bang itu kan di tempat terang Gak ada lampu lain Nanti kita tes di tempat terang guys ya Untuk pembuktiannya nanti kita tes di tempat terang Untuk sementara aku melihatkan Cahaya aslinya Kalau kalian pakai di tempat gelap Karena fungsi lampu tersebut adalah Untuk menerangi tempat gelap guys Seandainya teman-teman berada di hutan sendirian Atau jalan-jalan Turing sendirian guys Ini Satu lampu aja Sangat-sangat lebih dari cukup guys ya Sangat mewah sekali Dan sangat terang sekali guys Tuh Gak ada setting-settingan guys Ini Kalau aku tutupin Gak ada lampu sama sekali Jadi only lampu dari Bilet Kenzu Clear Lens aja yang hidup guys Ini bener-bener kecil-kecil Cabai rawit ya Atau bilet kecil Tapi terang banget guys Super Super mantep Ini cut offnya RHD Jadi yang kanan itu Lebih rendah daripada yang kiri Dan ada titik tebal tadi Disini guys Yang angka 2000 lux Jadi disini Mantep sekali guys Untuk cut offnya juga Teman-teman Jangan pernah ragukan Untuk bilet sekecil ini guys ya Walaupun dia kecil-kecil Seperti ini Tapi cut offnya juga Terbilang sangat-sangat rapi Wow Mantep sekali guys ya Ini Harganya Rp318.000 Sekali lagi Harganya Rp318.000 Sindiriannya Semantap dan selebar ini Selain dia mempunyai low beam Lampu ini dibekali dengan High beam yang sangat-sangat Mantep juga guys ya Sekali lagi Walaupun harga lampu Cuman Rp318.000 Tapi high beamnya Juga gak bisa diramekan Seperti ini Boom High beam High beamnya lebar guys ya High beamnya lebar banget Mantep banget guys ya Ini Pasang satu aja Seperti ini Apalagi teman-teman Beli dua piece Buat dipasang di Motor ataupun mobil Sangat-sangat Mewah sekali pastinya Tuh liat Kalau buat ngedim-nedim Mewah sekali guys Ini hanya Menggunakan satu lampu Dari bilet Kenzo 1,5 inch Clear range Terlihat Cut offnya Benar-benar Gokil banget guys Ini bisa banget ya Menjadi alternatif Buat teman-teman Yang lagi nyari lampu kecil Tapi terang Seperti motor-motor Sekarang Ataupun mobil-mobil sekarang Kan banyak fast sleep Saya sarankan Menggunakan lampu bilet Matrix Dari Kenzo ini guys Karena kecil Terang Dan sangat mewah sekali Yang jelas lebih terang Dari pada lampu Standar bawaan Pali teman-teman Oke Langsung aja Kita tes di tempat terang Untuk melihat Apakah lampu ini tetap terang Atau gak Di tempat terang ya guys ya Mantep Oke guys Bukan di Kimoto Vlog Kalau kita gak tes juga Di tempat terang Ini tadi Bilet Kenzo ya guys ya Satu pin saja Dan ini berada di tempat terang guys ya Bukan di Kimoto Vlog Kalau kita gak tes di tempat terang Sekali lagi ya Langsung aja kita pembuktian Apakah bilet ini Tetap kelihatan di tempat terang Atau tidak Langsung aja Kita hidupkan posisi Low beam lagi guys ya Satu dua tiga on Boom Ini dia harga bilet Tadi yang cuma Rp318.000 Terbukti tetap kelihatan dong Dibandingkan lampu Standar bawaan pabrik ya guys ya Jelas Jelas Beda-beda banget Dibandingkan Lampu standar bawaan pabrik Dan ada titik tebalnya tadi Yang seperti aku sebutkan Disampai di 2000 Ini cahayanya bener-bener Mantep sekali Dan cut off nya RHD Sekali lagi Yang kanan lebih rendah Daripada yang kiri Ya terbukti Ya guys ya Itu di kimatau vlog Gak jelas Review nya Semua lampu Dibilang terang Guys Kalau aku orangnya Sebelum ngonten Aku malah reset dulu guys Mana lampu yang bener-bener Baik Baru aku review Kalau lampu yang jelek Buang-buang waktu aja guys Kita review Jadi aku pilih Lampu-lampu yang memang Bener-bener berkualitas Tentunya dengan budget Yang cukup terjangkau guys Seperti lampu bilet ini Kensu 1.5 Ins lensanya clear Tapi sinarnya semewah ini Kapan lagi kalian dapatkan Sinar seterang ini Harganya cuma 318.000 dan Sudah dibekali dengan High beam juga guys Walaupun Ada posisi Low beam seperti ini Dia lampunya juga Dibekali high beam Ini high beam nya Kalau dipakai di tempat terang Nih Ya guys ya Tuh Mewah guys Asli mewah banget ya Ini di kamera Sama di Asli Lebih jelasan yang asli Malahnya guys ya Lebih jelas yang asli Kamera kelihatan burik banget Ini guys Aslinya itu lebih mantap lagi guys Visinya lebih luas Tuh ya guys ya Ini berapa Jauh guys tembaknya Sampai depan itu Jauh banget coy Wih mewah sekali guys ya Oke Buat yang mau beli Silahkan klik yang Link yang ada deskripsi Aku jantungkan untuk Link pembelian dari Bilet Kensu 1.5 Ins ini Di Kemata Vlog Selamat malam dan Bye bye